Jokro Guru Mangsa Jokro yang melahirkan generasi pemimpin Jokro tidak punya sekolah Tapi di rumahnya penilai itu Lahir generasi-generasi bangsa Nah sekarang guru-guru kita itu punya sekolah Di dalamnya ada pendidikan di situ Nah guru-guru yang mana Yang melahirkan generasi-generasi pemimpin itu Nah ini yang perlu kita cari Di masa-masa yang sekarang ini Nah hakikatnya guru sendiri itu Itu harusnya banyak memberi Memberikan apa? Memberikan prestasi Prestasi bagi bangsanya Pengakuan, tanggung jawab, pengembangan diri Kemajuan bangsa ini Nah ini yang kita cari bersama Sehingga guru-guru kita ini Punya filosofi ke depan Punya tanggung jawab ke depan Untuk itulah Maka seorang guru Hakikatnya itu Harusnya punya pegangan Nah itu apa? Yang pertama Keyakinan Keyakinan itu Lantasannya agama Keiwanan itu sendiri Kemudian kekuatan berpikir Berpikir Kerendahan hati Keberanian menyatakan yang benar Daya tahan Empati Bersyukur Dan silaturame Nah Dari pergangan guru inilah Diharapkan Ada Peningkatan kualitas guru-guru kita Untuk Bertanggung jawab Terhadap anak di dunia Sekarang kita ada Punya Organisasi guru Tapi organisasi guru ini Pikirannya cuma Satu Uang Kita coba Organisasi-organisasi guru kita Tidak pernah melakukan Gerakan-gerakan Untuk meningkatkan Kompetensi guru Coba ditelah Di daerah Yang terjadi adalah Organisasi guru kita Itu dipolitisasi Oleh Tanda petik Partai-partai yang ingin Mengajukan Mau pilkada Mau pilihan presiden Dan lain-lain Ini yang terjadi Padahal guru ini Sebagai Tonggak Sebagai Ujung tombak Bagaimana Menciptakan Nahirnya Generasi bangsa ini Tapi kenyataannya Yang terjadi itu Organisasi ini Berpikirnya Ya Hanya Materi Dan kedudukan Nah ini yang Perlu digaribawahi Bagaimana kita Menghilangkan itu Saya gak Ngebut Nawar Organisasi ini Ya Bapak-Ibu Coba untuk Dibikirkan Guru Akhirnya Seperti apa Yang kita Punya Landasan Di sini Adalah Iman Seseorang Seseorang Bisa Mengetahui Pilihannya Sudah Selaras Atau Membentur Norma Agama Yang Dianutnya Yang kedua Adalah Dengan Akal Seseorang Mampu Memilih Untuk Melakukan Sesuatu Yang Berarti Sehingga Hidupnya Makin Berkualitas Serta Tahu Benar Atau Salah Yang ketiga Perasaan Jadi guru Itu punya Perasaan Menimbang Kadar Estetika Kejadian Dan Pengharapan Sehingga Dapat Menyenangkan Diri Dan Tidak Menyakiti Hati Orang Lain Karena Inilah Ketiga Konsep Yang Bisa Menumbuhkan Karakter Karena Di dalam Suatu Karakter Kalau kita Merujuk 2006 2013 Kan Pikirannya Ke karakter Karena Memang Di dalam Zaman Yang Selalu Berkembang Di sini Tidak Ada Pilih Dalam Memilih Dan Memilah Maka Yang Paling Utama Adalah Iman Yang Menjadi Pemimpin Kemudian Akal Itu Yang Bisa Membedakan Benar Atau Salah Dan Perasaan Itu Yang Menimbulkan Menyenangkan Menyenangkan Jadi Kalau Ada Siswa Pertama Datang Langsung Sekolah Kalau Sudah Nggak Nyaman Nggak Senang Berarti Ada Tanda Tanya Di Nah Kalau Kita Merujuk Wada Jokro Disitu Banyak Pak Karno Dan Teman-teman Itu Kan Datang Disitu Sudah Nyaman Sudah Senang Artinya Apa Disitu Jokro Mengayongi Walaupun Banyak Perbedaan Tetapi Tidak Tidak Berbedaan 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 Harus Disampaikan Disitu Tidak Tidak Bagaimana Bagaimana Dia Bisa Membentuk Karakter-karakter Manusia Yang Ada Di Rumah Peneleng Itu Menjadi Pribadi-pribadi Yang Nantinya Membawa Keimanan Dan Nasionalisme Nah Ini Yang Perlu Di Kembangkan Di Guru-guru Kita Untuk Itu Bagaimana Profesionalisme Guru-gitar Baik itu di SD, SMP, perbuatan tinggi, perbuatan tinggi gak belum disebut guru Nah, profesionalisme itu tidak sebatas pengatauan dan keterampilan Karena selama ini kita nyatakan di pendapatan fisik, guru dan dosen Profesionalisme itu lebih terbentuk pada pengatauan dan keterampilan Ada redak, artinya dibangun dengan pencapaian karakter Seorang guru yang profesionalisme itu sebenarnya hakikatnya adalah dibentuk oleh watak, bukan otak Yaitu mengedepankan karakter, maka pengetahuan dan keterampilan Kalau kita wataknya sudah jalan, dengan sendirinya pengetahuan dan keterampilan itu akan terbangun Pengetahuan dan keterampilan itu berkah hanya datang dari karakter yang luhur Jadi kalau guru-guru kita, siswa-siswa kita itu punya karakter yang luhur Otomatis pengetahuan dan keterampilan itu akan mengikuti Ini yang kita coba untuk menjalani bersama Apakah seperti itu? Ya, katakan kita meneruncuk pada cokrong bahwa karakter cokrong itu Murid-muridnya yang ada di dalam rumah penilai kan mengikuti Makanya di dalam guru, kalau kita studi, studi itu di penelitian guru ABC ABC di kelas yang berbeda, maka anak muridnya ini akan mengikuti gurunya Kalau gurunya ceria, anak-anak di dalamnya itu ceria Kalau gurunya cemberut, anak-anak di dalamnya itu cemberut Nah, rumnya inilah yang dibangun untuk mencapai suatu cita-cita Bagaimana membentuk guru-guru itu? Makanya yang ada di dalam sini, ini adalah bagian dari guru-guru Maka jangan disebut bahwa guru itu harus ada dalam satu lingkup sekolah Berarti guru di dalam suatu komunitas yang ada di dalam sini Maka gurunya ini mana ini? Apakah semuanya guru? Pasti ada di dalam komunitas ini ada satu guru yang menjadi panutan kita Walaupun di dalam kita ini kan diskusi Tetapi pasti ada di dalamnya itu Nah, ini yang mungkin nanti bisa dicari Gurunya yang ada di sini itu siapa sebenarnya Sehingga prosesnya itu akan nampak di situ Nah, kalau kita telah lebih lanjut Ini yang penutup Bahwa pendidikan host sendiri Saya dapat ada lima yang diinginkan di dalamnya itu Yaitu terintegrasi antara agama dan dunia Sebenarnya dunia itu sudah masuk di dalam agama Kemudian terintegrasi antara akal dan turani Yang ketiga Kebangsaan dan nasionalisme Budaya, adat dan istiadat Keberpihakan kepada kebenaran Kemudian yang keenam Kemandirian bangsa Jadi, inilah Kalau mungkin nanti bisa ditambahin atau didiskusikan bersama Saya cari ada enam Bagaimana pendidikan ala host Cokoramun Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sebagai seorang pelukis Seniman lukis Menempatkan Sosok sebagai Guru besar ini Dalam kaitan sebagai saya Seorang seniman Seniman lukis khususnya Tapi di dalam era itu juga Kita mungkin Di bagian ada yang mengenal Ragin Saleh Pelukis yang Sudah terkenal Di jamannya Patut kita contoh Tunggu-tunggu lagarnya Mungkin dari Seni budaya Terkaitan dengan seni budaya itu Banyak juga Bagaimana kalau kita melihat dari Sejarah Suatu masyarakat Suatu bangsa Tanpa ada seni budaya Tanpa ada sentuhan seni Tentu bagaimana Kita bisa merasakan Masyarakat atau Suatu bangsa itu Keberadaannya Mungkin lebih Banyak Kepurangnya Dari sisi Agama juga Lebih tinggi Karena semua itu Menyangkut Saling berkaitan Saling menunjang Untuk Membuat Suatu Suasana yang Lebih bagus Lagi Dari sini Saya mungkin Mengikuti Dari saya Sebagai Seorang pelukis Kita hanya melihat Satu Sosok guru ini Yang perlu Diteladani Walaupun Tanpa Bisa ganteng Taman Taman Selanjutnya itu Selanjutnya itu Asumsi kita Sekarang di Zaman Sekarang ini Memang Notabene Selanjutnya itu Selanjutnya itu Selanjutnya itu Selanjutnya itu Tidak bisa Mengikuti Hal itu Namun kita Juga harus Tahu Senibudaya Saya mungkin Pengalaman saya Untuk Terus Memacu Dari Kebeli Merekam Apa Senibudaya Kecilia Lukisan Kita sekarang Juga Banyak Seperti Dekat Sudah mulai Belajar Belukis Dan lain Sebagainya Dan Seperti Budaya Melayu Mungkin Aritarian Yang Semuanya Merupakan Kemilikan Dari Bangsa Kita Untuk Selanjutnya Mungkin Saya tidak Terlalu Banyak Memberi Kejelasannya Nanti Mungkin Ada Satu Pertanyaan Mungkin Bisa Saya Jawab Dengan Seperti Baiknya Demikian Sambutan Saya Mungkin Ada Kekurangannya Mohon Diketau Juga Pertama Kali Saya Bantu Berdiskusi Seperti Jadi Bateri Kita Siap Semuanya Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi Memberikan Hikmah Berikan Ilmu Kuran Kita Harus Memang Kuran Beliau Anur Itu Aneh Mbak Karena Kita Memang Otak Kita Sudah Di Format Bahwa Bahwa Ada Sekolah Formal Informal Sebagainya Sehingga Muncul Ada Tbq Mungkin Dikatakan Guru Informal Padahal Dia Sudah Mengajarkan Ngadi Pada Kita Sehingga Tidak Sepakat Siapapun Siapapun Yang Mengberikan Ilmu Yang Baik Kita Harus Menghati Dia Yang Ketua Mengenai Bahwa Tidak Semua Orang Bag Itu Karyanya Baik Saya Sudah Sudah Sepakat Karena Kompromat Saya Bahwa Memang Yang Orang Pak Yai Belum Tentu Bisa Buat Mesin Kalau Pak Yai Ini Juga Baik Sehingga Pak Bidawan Islam Dikatakan Bahwa Tanyakan Sesuatu Pada Pada Ahlinya Jangan Bukan Ahlinya Ditanyakan Itu Yang Kedua Mengenai Bahwa Agama Itu Bukan Peribadi Saya Sebenarnya Saya Katakan Bahwa Itulah Sebenarnya Konsernya Pancasila Itu Luasnya Seperti Itu Karena Kenapa Kalau Kita Dilihat Pasal 29 Ayat 1 Negara Berdasarkan Kepada Keduhan Yang Maesah Itu Yang Pertama Tuhan Yang Maesah Yang Kedua Adalah Bahwa Negara Menjamin Sejahat Menjahat Agamanya Sehingga Kenapa Sampai Sekarang Pancasila Tidak Ada Namanya Bagaimana Adam Bagaimana Tata Budi Begertinya Karena Itu Memang Disahat Kepada Agamanya Masing-masing Kalau Saya Sebagai Orang Islam Mestinya Budi Bergerita Budi Bagi Saya Seperti Apa Sejarah Islam Sehingga Mengatakan Kalau Agamanya Sembaw Keyakinan Ya Bagi Boyolannya Bisa Bisa Kita Hanya Sambil Bicul Saja Budi Jadi Bicul Kita Apa Namanya Aplikasi Dalam Hidupan Sehari Hari Hari Kalau Saya Ketakan Bahwa Keyakinan Itulah Mencerminkan Dari 300 Buita Yang Kedua Kalau Ada Yang Mengatakan Bahwa Golongan Saya Kalau Golongan Ya Bebas Ada Golongan Kita Harus Objektif Melakui Bahwa Dibu Ini Tidak Ada Yang Tidak Berpihang Pada Golongan Semuanya Berpihang Pada Golongan Orang Orang Tidak Tidak Sepakat Beri Golongan Tidak Sepakat Dimanamun Golongan Pasti Ada Mungkin Saya Beri Golongan Orang Yang Cue Seperti Itu Saya Katakan Bahwa Orang Yang Anti Golongan Saya Tidak Sepakat Yang Ada Adalah Bahwa Kita Harus Membuat Norma Norma Aturan Aturan Yang Bisa Disepakati Bersama Untuk Dijelangkan Sehingga Antara Golongan Golongan Yang Ada Itu Bisa Berjalan Selaras Gimana Namanya Golongan Itu Tidak Ada Gimana Tidak Ada Golongan Pasti Ada Golongan Orang Yang Anti Anti Kepapanan Berarti Golongan Mereka Ya Anti Kepapanan Golongan Yang Suka Mapan Seperti Golongan Orang Kapitalis Sehingga Jalan Tengah Nyerah Itulah Kenapa Muncul Namanya Aturan Aturan Atau Norma Norma Untuk Menjembatani Golongan Golongan Yang Ada Mungkin Itu Ketika Kita Mencari Inspirasi Inspirasi Itu Muncullah Keinginan Suatu Lembaga Pendidikan Kurikulum Bagaimana Apakah Saya Ikut Pemerintah Apakah Tidak Boleh Pengembangan Idealisme Itu Muncul Di dalam Lembaga Pendidikan Tadi Yang Disampaikan Ada Kelompok Ada Beberapa Idealis Lembaga Pendidikan Yang Menyatakan Bahwa Sekolah Itu Hakikannya Itu Agama Itu Sekolah Di Dalam Agama Di Dalam Kitab Kitab Baik Itu Al-Quran Injil Dan Itu Mengajarkan Kebaikan Ilmu Pengetahuannya Ada Di Dalamnya Maka Sekolah Itulah Muncul Disitu Kalau Ditelah Al-Quran Ilmu Pengetahuan Itu Ada Di Dalam Al-Quran Semua Maka Agama Itu Bagian Rumnya Makanya Keyakinan Itu Yang Utama Yakin Bahwa Adanya Tuhan Kalau Disikum Penyelah Ketuhan Yang Maes Sapa Nasilah Satu Urutan Pertama Nah Disitu Keyakinan Makanya Disini Saya Sebut Tadi Keyakinan Dulu Yakin Kalau Sudah Yakin Insya Allah Akan Ikuti Pengetahuan Itu Kita Belajar Alam Ini Sengkos Dinyitakan Yakin Tidak Dengan Adanya Tuhan Dari Kalau Sudah Ada Keyakinan Itu Maka Kita Akan Belajar Terus Keterampiran Kita Kita Akan Terus Melakukan Inovasi Inovasi Di Kita Makanya Sekali Lagi Bahwa Pengetahuan Dan Keterampilan Yang Mumpuni Mumpuni Berkah Jadi Berkahnya Itu Hanya Datang Dari Karakter Yang Luhur Dan Mulia Eh Itu Pak Nanti Bisa Ditanggap Kemudian Untuk Nanti Saya Setuju Bahwa Karakter Dati Diri Bangsa Ini Mulai Runtung Di Kita Anak Anak Kita Terlalu Egois Terlalu Berpikir Kapitalis Kalau Kita Tanya Cita-cita Mereka Pasti Jawabannya Tidak Mau Jati Petani Tidak Mau Pemajukan Bangsa Tidak Selalu Berpikir Materialistis Jadi Bilok Buker Guru Ya Yang Orientasinya Memang Kearah Materialistisnya Tidak Ada Berpikir Bagaimana Membangun Bangsa Ini Ini Yang Perlu Diterbaiki Di Dalam Kurikulum Kita Ada Sesuatu Yang Salah Di Kurikulum Kita Karena Kurikulum Kita Lebih Banyak Mengajari Madari Dari Bagaimana Menyelamatkan Bangsa Ini Materi Yang Diberikan Malaysia Singapura Dan Lain Anak Anak Kita Canggih Makanya Olimpiade Selalu Menang Tapi Anak Olimpiade Menghilang Karena Dia Landasannya Tidak Ada Untuk Menjadi Nasionalisme Tidak Makanya Disini Saya Sebutkan Tokro Ada Nasionalisme Tetapi Pertama Itu Keyakinan Dulu Integrasi Ini Perlu Dikembangkan Ke Anak Anak Jadi Dirinya Itu Nampak Sekolah Kita Itu Dibatasi Dengan Waktu Ruang Dan Waktu Kalau Sudah Ada Jadwal Di Dalam Kelas Yaitu Yang Harus Dituruti Maka Guru Tanda Petik Tadi Pendidik Karena Sudah Dapat Sertifikasi Maka Harus 24 JT Kalau 24 JT Jam 6 Makanya Jam Jam Masuk Pulangnya Jam 4 Tidak Cukup Jam Karena Memenuhi Materialistisnya Tidak Bagaimana Memanfaatkannya Lebih Bagaimana Mendokumentasikan Dalam Bentuk Tulisan Bukan Membangun Karakter Anaknya Jadi Bikin Silabus RPP Dan Lain-lain Padahal Silabus RPP Tidak Pernah Digunakan Bulu Dari 100% Yang Gunakan Paling 5% Atau 1% Yang Lainnya Gak Digunakan Tanya Buru Buru Disini Hanya Sarat Untuk Mencari Uang Kalau Tanpa Mumpulkan Itu Maka Sertifikasinya Gak Cair Karena Gak Bisa Tenangi Kepala Sekolah Nah Memenjarakan Inovasi Dan Kreativitas Guru Ini Yang Terjadi Makanya Kalau Saudara Nanti Jadi Pendidik Coba Itu Bicara Sama Kepala Sekolah Gimana Apapun Benar Seperti Itu Sehingga Masul Dan Tidak Masul Diukur Dengan Itu Sehingga Kejenuan Anak Itu Merajalil SMA SMP Dan Habis Datang Jam Tiga Orang Tuanya Membunuh Dia Les Karena Dia Tidak Melanggar Orang Tuanya Jadi Guru Karena Dia Melanggar Pengetahuan Itu Dari Guru Guru Les Guru Pendidikan Jadi Orang Tua Yang Anggar Orang Tua Itu Bagian Dari Orang Tua Bukan Bahaya Sehingga Kata Guru Tadi Di Kugulan Di Tidur Hilang Karena Orang Tuanya Saya Bukan Guru Maka Kamu Les Jam 8 Malam Datang Kapan Bercak Ramanya Sehingga Karakter Itu Tidak Terbentuk Makanya Saya Sebut Kapitalisme Itu Merajalela Di Pendidikan Ya Les An Itu Kapitalis Juga Ini An Belajar Dikatakan Belajar Jika Pegang Buk Mengerjakan Soal Ini Jadi Salah Tidak Ajaran Gini Tidak Tidak Belajar Ebo Tidak Belajar Diskusi Tidak Belajar Kalau Belajar Sudah Mengang Pol Mengerjakan Itu Belajar Kalau Ngomong Gini Tidak Belajar Nah Ini Yang Bahaya Di Kita Padahal Dengan Belajar Itu Membaca Itu Membaca Dari Mana Membaca Berilaku Orang Membaca Yang Dibicarakan Orang Membaca Tinggal Laku Bentuk Fisik Orang Ini Membaca Pelukis Nanti Tidak Dikatakan Baca Pelukis Padahal Lukisan Itu Penyumat Penuh Arti Nah Hal-hal Seperti Hilang Di Situ Maka Sistem Itu Bisa Diubah Tergantung Sekolahnya Masing-masing Sekolahnya Dimana Membentuk Karakter Karakter Itu Budaya Sekolah Itu Yang Utama Bagaimana Budaya Itu Bisa Mengimplementasi Anak-anak Didik Kita Yang Ada Di Ruang Di Guru Kita Kalau Guru Dan Anak-anak Itu Berada Di Bentuk Sekolah Yang Membuat Nyaman Mereka Maka Kita Akan Berhasil Memanusiakan Tanak-anak Terima kasih.